PEMBICARA 1 Dengan membentuk pasukan gelade, yaitu pasukan gerakan melawan jentik yang didukung kader kesehatan Pukesmas Dukuseti. Kepala Pukesmas Dukuseti Santosa menjelaskan, adapun anggota pasukan gelade terdiri dari kader kesehatan sejumlah 12 desa dengan jumlah per desa 10 kader kesehatan, sehingga total semua 120 kader, dengan tugas melaksanakan pemantauan jentik berkala di rumah warga desanya masing-masing, dan kegiatan tersebut akan berlangsung hingga bulan Desember 2016. Dan ini adalah bagian daripada proposal saya untuk proyek perubahan dalam rangka di kelas 4 tahun 2015, kami mencoba membuat sebuah inovasi baru tentang pasukan gelade, di mana pasukan gelade ini ke tujuan untuk meningkatkan angka libat jentik di kecamatan Dukuseti, sehingga nanti harapannya di tahun yang akan datang, kecamatan Dukuseti akan bebas atau minimal menurun angka kesakitan dan kematian daripada Dukuseti. Sementara itu, Bupati-Bupati Haryanto yang turut hadir dan mengukuhkan pasukan gelade mengaku mendukung apa yang dilakukan oleh Bukasmas Dukuseti, dan diharapkan dapat ditiru oleh Bukasmas di kecamatan lainnya. Menurut Bupati Haryanto, yang terpenting adalah program tersebut dapat berkesinambungan. Yang pertama saya mengucapkan selamat atas pembangunan POS Kesehatan Gisa Dukil, baru saja kita resmikan dan juga kita meresmikan pasukan gelade. Dengan terbentuknya pasukan gelade ini, nanti akan bisa membantu masyarakat dalam rangka penanganan demam berdarah. Yang semula mungkin maksimal bisa menjadi wabah, tapi karena ada pasukan yang jumlahnya ada 120-an, kalau itu ditugaskan di masing-masing desa, tidak dibagi setiap desa, itu sudah barang tentu akan lebih maksimal. Dalam menjalankan tugasnya, pasukan gelade dilengkapi dengan rompi dan kit pemantau jentik berkala yang berisi senter, alat tulis, dan belangkau laporan kegiatan. Tim Liputan, Cahaya TV